Selamat pagi masih bersama Dakmotor Kali ini kita akan bahas RPM yang Tidak stabil ya Jadi naik turun Terkadang Idelnya ada di 1500 Dan setelah kita Pelajari ternyata ISC nya yang bermasalah Jadi kita udah pasang ISC yang baru Dan kondisi mesin Stabil Kembali ya ini ISC nya udah kita pasang baru Oke kita lihat RPM nya RPM Di 900 ini ya Kita tunggu Nanti turun lagi Oke Di kisaran 800 ya RPM nya setelah kita Ganti ISC nya Dan kebetulan kita pakai ISC yang Ori nya ya Jadi ciri-ciri ISC Ori ini Ini bukusnya Terdapat tulisan Dayatsu Apa logo Dayatsu Dan ini Semin 4 Asli VAC ya Nah ini Kita lihat Nomor serinya Sang Ori Dan ini Idel yang lamanya ya Udah Udah Tidak Bekerja dengan baik Jadi RPM nya naik turun Ya jadi kesimpulannya RPM yang naik turun Dikarenakan ISC yang sudah tidak Bekerja dengan baik Setelah ini ISC Dekas Dan yang lain Sudah pasang Dan mobil kembali Normal Terima kasih Semoga bermanfaat